Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Anak buah ini dulu pernah mendapatkan, ada apa namanya, dibaikin pada siapa? Pada pemimpin mana yang dia dulu mendapatkan dukungan yang baik dari mantan anak buahnya tadi. Oke, nah terlepas dari itu kalau dari kubu Prabowo sendiri, apakah merasa lebih diuntungkan dengan latar belakang? Misalnya Pak Prabowo itu kan memang beliau adalah matan militer, kemudian juga ada sosok SBY di situ. Iya, selalu demikian. Karena kita tetap menjaga hubungan baik ya, bersama mantan anggota militer yang kami dari dulu peradil di Kepusaha Salma, di TIDAR. Kita selalu ingin mendukung bahwasannya yang baik akan kita dukung, terutama yang mantan militer tentunya kita dukung. Demikian. Dan kami kan sudah tidak membapi buta begitu, tetapi kami melihat bisnis-bisnisnya apa, dan situasi seperti sekarang ini bagaimana, dan sebagainya kita kaitkan dengan Pilpres yang akan jelasannya 2019 akan datang ini. Oke. Demikian. Saya ke Pak Dewi. Pak Dewi, kalau lihat di sebelah ada calonnya memang mantan militer, kemudian ada PSBI juga di situ, yang dari Partai Demokrat yang juga menjadi salah satu penyokong Pak Prabowo, maju menjadi capres juga selain mantan presiden, tetapi juga dia adalah seorang militer. Nah, dari sosok Pak Jokowi yang ingin ditampilkan, sehingga bisa meyakinkan mungkin kalangan militer, mungkin keluarganya seperti itu, dan ini seperti apa? Begini, sebentar saya akan lupa. Selamat malam, Bapak. Oh, selamat malam, Dik. Ya, selamat malam, Pak Fri. Menuju, Pak. Oke, mau enggak, silakan. Begini, kalau kita bicara presiden, pasti kita akan bicara putra terbaik. Kita tidak pandang itu dari militer, atau bukan dari militer. Oke. Ya, kita pilih yang terbaik. Tetapi kan biasanya di jiwa korsa seperti itu, ya? Jiwa korsa itu adalah hal tertentu, iya. Tetapi kalau dihadapkan pemilihan untuk putra terbaik, itu diabeikan militer itu. Ya, kita abekan. Pak Jokowi sudah berbuat yang terbaik untuk negara selama empat tahun ini. Ya, Pak Brawowo mohon maaf, belum ada yang kita contoh, atau kita nikmati. Kita mau menemukan apa yang dari Pak Brawowo, mohon maaf. Tapi Pak Jokowi selama empat tahun sudah banyak yang bisa kita nikmati. Karena pas ada kurangnya, ayo kita berbagi, kan? Oke. Nah, sebelah kan kita belum tahu apa yang mau diperbuat. Baru akan, akan, dan akan, gitu loh. Makanya ini, kami dari Purnawirawan yang ada di 01, itu gerakan moral. Memilih putra terbaik untuk memimpin negara kita ini. Jangan sampai kita ini, negara kita ini dibimbing oleh yang kita juga belum tahu. Oke, tetapi biasanya baik itu dari kalangan militer, atau mungkin masyarakat yang pro terhadap, apa ya, sikap-sikap yang biasanya ditunjukkan oleh militer. Misalnya disiplin, tegas seperti itu, biasanya merindukan sosok seperti itu. Oke, militer ada disiplinnya. Tapi hal tertentu ada juga. Ya, militer tertentu ini disiplin ya ada. Yang tidak disiplin juga ada. Jangan salahkan, untuk memimpin negara, tidak harus disiplin. Tidak. Memang diperlukan disiplinan itu, tapi tidak harus. Banyak negara yang tidak dibimbing oleh militer, bahkan kerasnya lebih dari militer. Coba kali lihat Pak Prabowo, kerasnya, eh, mohon maaf, Pak Jokowi. Kerasnya di dalam mengambil keputusan lebih dari militer. Oke. Iya. Benar, Pak Iwan. Lebih dari militer. Jadi tidak harus militer. Lihat, ini kita sekarang ini harus memilih putra terbaik. Keputusan dua, satu dari militer, yang satu bukan militer. Tetapi tetap didukung oleh kalangan militer. Tentunya, para mantan militer ini juga punya mendenglian. Oke. Beliau-beliau ini menganggap bahwa terbaiknya adalah Pak Jokowi, gitu loh. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Nah, generals never die, katanya. They just fade away. Soldier never die. Eh, bukan soldiers. Soldier mati terus. Generals-nya. Jadi, dia fade away, dia nyingkir dia ini. Artinya apa? Kalau kita lihat, Purnawirawan ini adalah generasi, yang sekarang nih, cindal-cindal ini adalah generasi yang masa SMA-nya 60-an dan 70-an. Kemudian pendidikan. Pada tahun-tahun itu, masa kami, ya, periode kami adalah, ya, cita-cita paling tinggi semua anak SMA itu masuk AKMIL. Jadi tentara. AKBRI waktu itu, kan. Jadi tentara, gitu. Generasi saya, tahun 70-an juga sama, gitu. Nah, mereka ini masuk pada saat, kemudian, sepanjang karirnya di militer itu, pada puncak, puncak kekuasaan tentara, gitu. Ada diktum dalam politik bahwa power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Absolute power corrupts absolutely. Nah, kita sudah lihat penyelewengan dan lain-lain dari jalan tengah tahun 66 yang dicanangkan oleh militer pada saat itu, yang ujung-ujungnya reformasi. Nah, sekarang general-general ini punya skill, belum habis, karena they never die, gitu. Ya. Tapi nggak punya suara, sebetulnya, gitu loh. Yang punya itu skill, pengalaman, ya. Jadi, saya lihat beberapa tentara, saya nggak ngomong yang lain-lain, ya, cengkonean-cengkonean yang kita nggak tahu gosip atau hoax atau bukan, tapi orang-orang seperti Luhut itu memang punya kemampuan manajerial, gitu. Saya yakin, Pak Dwi juga punya kemampuan seperti itu. Oke. Nah, itu memang bermanfaat, tapi kalau pertarungan politik, saya nggak percaya itu. Kenapa? Coba kita bertarung, ya, saya sama general, gitu, di daerah mana. Karena, Pak, voters itu popularitas plus elektabilitas, gitu ya. Ya. Jadi, orang populer, belum tentu kepilih, tapi punya kans lebih besar dibandingkan yang tidak populer. Oke. Nah, artinya apa? Belum tentu, the fading generals ini, fading away generals ini, punya kontribusi langsung pada perlian suara, saya nggak percaya itu. Nggak percaya. Dan tidak pernah ada kasus-kasus yang seperti itu. Baik, kita nanti masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kembali.